Al-Fatihah Al-Fatihah Dalam dunia politik masa itu, membunuh delegasi adalah tantangan perang, dan hal ini membuktikan bahwa Islam tidak pernah memulai perang. Maka Rasulullah SAW menyiapkan 3.000 pasukan terbaiknya dan menunjuk 3 panglima perang terbaiknya, yaitu Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Talib, dan Abdullah bin Ruahah. Panji Islam dipegang oleh Zaid bin Harisah, bila Zaid gugur, maka digantikan oleh Ja'far, jika Ja'far gugur, maka digantikan Ibn Ruahah. Maka, berangkatlah pasukan ini ke Medan Muqtah, yaitu sebuah daerah dekat Palestina. Perang Muqtah sendiri adalah sebuah opening sekaligus show of force, di mana kaum muslimin menunjukkan kekuatannya kepada musuh-musuhnya termasuk Romawi dan bangsa Arab kala itu. Menantang Romawi adalah sebuah adegan yang benar-benar pamali dilakukan oleh negara-negara kecil, apalagi bangsa Arab, karena menantang Romawi sama seperti kucing menantang singa. Khalid bin Walid sendiri ada di dalam barisan kaum muslimin, tetapi beliau lapang berada, tidak ditunjuk sebagai panglima, dan hanya sebagai prajurit biasa. Sedangkan Romawi yang saat itu sebagai negara adidaya, menyiapkan 200 ribu pasukan untuk menyambut kedatangan pasukan Islam. Benar-benar jumlah yang sangat fantastis. Perbandingannya seperti kucing melawan singa. Kalau kita mau menggunakan akal logika dan hitung-hitungan bulat, maka perbandingannya adalah 1 banding 70. Jadi untuk menang, satu orang pasukan Islam harus membunuh 70 pasukan Romawi, dan itu adalah jumlah yang tidak logis. Awalnya, beberapa sahabat memberi usul agar mengirim surat kepada Rasulullah SAW untuk meminta bala bantuan dari Madinah. Namun Abdullah bin Ruwahah tidak setuju dengan usulan itu. Beliau dengan tegas mengatakan, Demi Allah, kita datang ke tempat ini justru untuk menyambut kematian. Kita berperang bukan karena jumlah, bukan juga karena kekuatan, tetapi kita berperang demi agama Allah yang dengannya Allah memuliakan kita atas musuh-musuh kita. Maka, bertemulah dua pasukan yang tidak seimbang itu di Medan Muqtah. Pasukan Muslim dipimpin oleh Zaid bin Harisah. Beliau adalah anak angkat Rasulullah SAW. Sedangkan Romawi dipimpin oleh Raja Herakliu sendiri. Pertempunan sengit pun terjadi. Zaid memegang panji kepemimpinan dan menebas musuh-musuh di depannya. Namun, beliau terkena hantaman anak panah dan senjata musuh sehingga beliau gugur. Kemudian panji kepemimpinan dilanjutkan oleh Ja'far bin Abi Talib, sepupu Rasulullah SAW. Perang pun berkecamuk dengan hebatnya. Pasukan Romawi yang jumlahnya ratusan ribu menghadapi pasukan Islam yang hanya tiga ribu, tapi tidak mampu mengalahkannya. Bahkan terkesan, perang yang terjadi seperti duel pasukan dengan jumlah yang seimbang. Ja'far bin Abi Talib mendapatkan tebasan di tangan kanannya hingga tangan itu putus. Namun, beliau tetap berdiri gagah memegang panji kepemimpinan dengan tangan kirinya. Kemudian, pasukan Romawi pun menebas tangan kirinya dan beliau tetap mempertahankan panji itu agar tidak terjatuh dengan cara mendekatnya. Kepemimpinan selanjutnya dipegang oleh Abdullah bin Ruwahah. Beliau pun dengan gagah berani menggempur pasukan Romawi tanpa ampun dan akhirnya beliau pun gugur menyusul dua jenderal sebelumnya. Sabit bin Arkom mengambil panji yang tergeletak tanpa Tuhan itu dan berseru kepada pasukan untuk mengangkat pemimpin. Maka seluruh pasukan membayat Khalid bin Walid sebagai pemimpin. Awalnya, Khalid bin Walid menolak karena beliau sadar beliau baru kemarin sore memeluk Islam dan masih banyak sahabat-sahabat saniur di tempat itu. Namun, ketika seluruh pasukan bersepakat terhadap Khalid bin Walid, maka beliau pun menerima kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab. Khalid bin Walid yang dikenal sebagai ahli strategi perang terbaik ini pun mulai menyusun kembali pasukan yang kocar kacir. Beliau membabat pasukan Romawi sembari memegang panji dengan tangan kirinya. Pada pertempuran selanjutnya, Khalid bin Walid benar-benar menunjukkan bahwa julukannya sebagai ahli perang bukan isapan jembol semata. Khalid bin Walid berperang dengan sangat hebat. Ketika pedang yang ia pakai menebas musuh patah, ia ambil pedang musuhnya dan ia kembali menebaskan pedangnya. Ketika pedangnya patah, ia ambil pedang yang lain hingga beliau mematahkan sembilan pedang. Dan pedang kesepuluh yang tidak patah adalah buatan Yaman. Allahu Akbar. Kepemimpinan Khalid bin Walid memang tidak bisa diragukan sedikitpun. Pada pertempuran selanjutnya, Khalid bin Walid membuat strategi perang yang sangat jitu. Dimana ia mengubah posisi sayap kanan ke posisi kiri dan sayap kiri ke posisi kanan. Kemudian mengganti pasukan depan ke belakang dan pasukan belakang ke depan. Pasukan Romawi pun terkejut dengan pasukan Islam yang berubah wajah. Mereka mengira pasukan Islam telah mendapatkan bantuan dan mengganti pasukan. Mereka mengira pasukan yang sekarang mereka lawan adalah pasukan yang berbeda dari pasukan sebelumnya. Taktik ini benar-benar jitu untuk mengelabui musuh yang sudah jatuh mentalnya. Terbukti dengan mundurnya pasukan Romawi dari medan tempur dan korban dari mereka yang sangat banyak. Khalid kemudian menyatukan barisan pasukannya dan menyusun strategi untuk kembali ke Madinah. Berkat pertolongan Allah SWT melalui kepemimpinan Khalid bin Walid, pasukan Islam pulang ke Madinah dengan selamat. Para ahli sejarah mencatat bahwa korban dari kaum muslimin hanya 12 orang termasuk 3 komandan mereka. Sedangkan pasukan Romawi yang tewas dari pasukan tersebut mencapai angka ratusan. Bahkan salah satu komandan utama mereka terbunuh oleh kaum muslimin. Sejak saat itu Khalid bin Walid dikenal dengan Sayfullah al-Maslul, yaitu pedang Allah yang terhunus. Ada beberapa hasil penting dari perang Muqtah ini. Pertama, kaum kafir Quraish semakin kehilangan mental mereka. Mereka tidak menyangka bahwa pasukan Islam yang jumlahnya hanya 3.000 orang mampu menghadapi pasukan Romawi yang jumlahnya 200.000 dan mereka tidak kalah. Padahal jumlah mereka mustahil bisa bertahan jika dihitung secara matematika logika. Kedua, pasukan Islam semakin diperhitungkan baik Romawi maupun Persia. Kini mereka tidak lagi boleh memandang enteng pasukan dari gurun pasir itu. Medan perang Muqtah memuntahkan mitos Romawi sebagai negara adidaya dan menelanjangi mitos itu secara memalukan. 200.000 pasukan bersenjata lengkap dipecundangi 3.000 pasukan bersenjata ala kadarnya.